Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kebanyakan jerapah memiliki bulu coklat putih atau kuning yang berpintik-pintik dengan bentuk persegi berwarna coklat Namun, di benua Afrika ada jerapah yang seluruh tubuhnya berwarna putih Saat ini, jerapah putih itu tinggal satu-satunya di dunia Pada Juni tahun 2017, diketemukan dua jerapah induk dan anaknya tersebut ditemukan pertama kali oleh warga di wilayah Gerisha Area tersebut dikelola oleh Hirola Conversation Program AICCV Sebuah LSM yang disediakan untuk melestarikan kijang yang sangat langka Antelop Hirola AICCV mengatakan jerapah putih dilaporkan pertama kali Ke penjaga hutan oleh warga desa Menurut AICCV, jerapah-jerapah tersebut tak merasa takut dengan kehadiran manusia Mereka begitu dekat, santai, tidak terganggu merasa teracam oleh manusia Maret 2020, rangka jerapah betina dan anaknya yang beruhur 7 bulan itu ditemukan di Ijarak, Timur Laut Kenya Keterangan dari otoritas setempat, tuasatwa itu diduga dibunuh oleh pemburu liar 4 bulan sebelumnya Ini tinggal satu individu jerapah putih berjenis kelamin jantan Tinggal satu-satunya di dunia Untuk mengamankan jerapah putih dari by doctor Seekor jerapah putih di Kenya Ini dilengkapi dengan GPS Alat pelacak GPS yang dipasang akan memberikan pembaruan lokasinya setiap jam Pihak yang membantu memantau pergerakan jerapah Lalu apa yang menjadi penyebab jerapah berwarna putih? Jerapah yang tersisa saat ini memiliki sifat genetik langka Yang disebut lausisem Yang mengakibatkan hilangnya sebagian pigmentasi membuat iwan buruan ini mencolok di sabana Lausisem Merupakan keadaan di mana pigment warna pada kulit terhambat perkembangannya Keadaan lausisem berbeda dengan albino Tidak seperti albinisme Lausisem tetap menghasilkan pigment gelap di jaringan lunak mereka Tampak dari mata gelap dan penampakan warna lainnya Sekian dari Predator Seas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!